Seorang pengedar pil koplo di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi di rumahnya pada Jumat pagi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita ribuan pil koplo siap edar yang disimpan di lemari dalam rumah. Penggerbekan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban di rumah Wawan Desa Sumberjati Kejamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Wawan merupakan pengedar pil koplo yang sudah lama menjadi incaran polisi. Dalam penggerbekan ini, polisi menemukan seribu lebih pil koplo terbungkus plastik yang disimpan di lemari baju dalam kamar dan ribuan pil lainnya di lemari belakang rumah pelaku. Pelaku mengaku menjual pil tersebut kepada kalangan anak-anak muda dan pelajar untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis berbagai kasus tindak kejahatan yang sudah empat kali dihukum penjara. Jadi sebenarnya ini adalah obat-obat resmi yang diperdagangkan tapi harus dengan resep dokter. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kecemasan. Ya ini obat untuk menghilangkan kecemasan tapi disalahgunakan. Dan ini sangat berbahaya karena dapat merusak susunan sarap pusat dan nanti efeknya menjadi mudah emosi, mudah marah, pelo, ya omongan jadi tidak jelas ini kalau disalahgunakan. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pemasok pil tersebut yang sudah diketahui identitasnya.